SCP-1978-JP Pistol mitraliur berpakaian seragam sekolah Jepang Kelas objek Euclid SCP-1978-JP terdiri dari sebuah pistol mitraliur M3 dan sebuah pita merah dan pakaian berwarna indigo yang terikat kepadanya. Walaupun bahannya memiliki kekuatan yang janggal, ditemukan beberapa goresan di senjata tersebut. SCP-1978-JP menggunakan cara yang tidak diketahui untuk melayang dan bergerak di udara. Ia juga dapat menghisap kelopak bunga melalui laras senjatanya. Setelah SCP-1978-JP menghisap 900 kelopak bunga, ia akan menembakkan semua kelopak tersebut secara asal-asalan. Kelopak bunga yang ditembakkan memiliki efek dan kerusakan yang sama seperti peluru asli. Jika tidak ada penembakan dalam seminggu, maka SCP-1978-JP akan melakukan teleportasi kemanapun kelopak bunga berada. Jika ia dihentikan oleh seseorang untuk menghisap kelopak bunga, maka ia akan melawan dengan membenturkan badannya ke orang tersebut. SCP-1978-JP harus disimpan di dalam unit penyimpanan anti-peluru dengan dinding besi setebal 10 cm di side 1805. Ruang penahanannya harus disuplai dengan kelopak bunga secara rutin. Ketika ia menembak, setiap tembakan yang dikeluarkan akan mengucapkan kata cinta atau benci yang diucapkan dengan suara remaja perempuan. Sampai sekarang, semua tembakan yang dikeluarkan berakhir dengan kata benci yang diucapkan dengan suara perempuan yang lembut. Pada tanggal 2018, saat peristiwa penembakan, SCP-1978-JP berhenti menembak dan mulai membenturkan dirinya sendiri ke dinding anti-peluru. Dan pada saat itu, goresan baru muncul. Setelah insiden ini, SCP-1978-JP menjadi tidak aktif selama 13 hari, tetapi kemudian aktif kembali di hari ke-14. Tetapi, kata yang dikeluarkan berubah, menjadi aku dan dasar. Sampai sekarang, tidak ada penembakan lagi yang berakhir dengan kata selain akhir dari laporan.